Sekarang setelah 50 tahun ini masyarakat Papua rindu satu kebanggaan. Jadi kalau kita bilang Indonesia, sekarang dia pikir persipuran. Tapi kita harus lahirkan kebanggaan-kebanggaan lainnya, sehingga membuat Papua untuk Indonesia, kayak Jogja untuk Indonesia. Nah ini yang harus kita benar-benar dengan sepuluh hati mengkapitalisasi semua kekuatan masyarakat Papua. Karena mereka sangat hobi dengan ini olahraga. Ekonomi yang lain gue sudah siapkan Pak. Pak Menteri, kita canangkan Pak. Kalau dipikir secara logika juga sebenarnya, beliau dengan saya, 2013-2018. 2020 itu, ya kalau gue mengendaki lagi. Kita punya keinginan bagaimana karena kebanggaan buat masyarakat.